Halo Om Iwan, jelang tahun baru kita nih Om. Iya, ini tayangan akhir tahun, emang berbeda. Topiknya agak melebar sedikit, tapi terkait dengan alam dan manusia sih, mesia. Sobat-sabot punya waktu sedikit untuk lihat kita ya Om di tahun baru ya Om. Malam 31 sih, berdasarkan pilihan pemirsa sih. Oh gitu? Milihnya 31. Alhamdulillah, kita dipilih untuk menemani malam tahun baru. Malam ini kita cuma berdua ya Om. Iya, jadinya. Akhir tahun kita berdua nih. Bahas siapa nih? Laksmi Deneve Suwardana, ya. Dia dibesarkan di Ubud, Bali. Wikipedia, gini katanya. Desainer pakaian, aktivis unisex, penulis buku literasi, aktris, model, dan dinobatkan sebagai putri Indonesia tahun 2022. Perpretasi ya. Umur berapa dia Om? Lahir tahun 96, jadi Gen Z maksudnya, sekolah filosofi segala. Ibunya berasal dari Melbourne, ayahnya orang Bali. Jadi, dia itu termasuk yang sudah, yang mengglobal gitu ya, karena sekolahnya jadinya, tapi akar-akar budayanya cukup diajarin rupanya sama orang tuanya. Dengerin statement dia ya, waktu itu kita klik dari Cita Widawan Endgame yang nomor 149. Apa yang hebat di masa depan adalah, untuk dapat mencari kemungkinan diri sendiri, dari sejarah kita, dari kultur kita, dan untuk mengambil itu bersama kita ke masa depan, dengan teknologi bersama kita. Dan, kalau ini, Profesor K. Eugene, dia Profesor di London School of Economics, dan yang di Swiss itu economic forum apa sih, di daerah perbukitan dingin di sisi PBB juga, IMF juga, dia sering diundang diskusi, dan banyak sekali. Nah, kebetulan ini dia ngomong tentang kultur juga gitu, jadi coba kita dengerin ya. We need to take into account that history and culture have a very important role in shaping the parameters of the economy and society. You know, after joining the WTO in 2001, the Chinese are still Chinese. The world love MBA and Hollywood, but that's superficial globalization convergence. Deeply, at the core, the Chinese are still wedded to their cultural roots. The norm of the world is that there's a coexistence of, and hopefully peaceful coexistence of many different kind of cultures. Menarik, menarik banget, karena ini dari dua orang wanita luar biasa ya, yang satu memang masih muda, yang Profesor, siapa Om satu lagi tadi Om? Profesor K. Eugene. Profesor K. Eugene ini mungkin sudah agak lebih paruhbaya gitu ya, ketimbang Putri Indonesia tahun 2002 tadi. Tapi intinya sama, yang mereka bicarakan adalah bahwa kita harus belajar menelisik masa lalu untuk kita bawa ke hari ini dalam menghadapi masa depan. Tapi jangan terjebak di masa lalu, ya kan? Nah, sementara kayak misalkan Putri Indonesia, apa tadi? Laksmi, Laksmi mengatakan bahwa yang diajarkan di sekolah itu mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan hal-hal yang mereka tidak paham gitu. Jadi bukan hanya sejarah sebagai sebuah cerita, tapi juga ada nilai-nilai yang harus disampaikan di situ gitu. Yang berkaitan dengan kearifan lokal, yang berkaitan dengan sejarah Nganemoyang, yang bisa dibawa, yang sudah membentuk kita pada saat sekarang, untuk kita bawa bersama-samaan dengan teknologi yang zaman sekarang ke masa depan. Itu sih kalau saya dah lihat dari apa yang dua wanita ini sampaikan gitu. Sementara yang Profesor Yujin tadi mengatakan bahwa China tetap China dengan kemajuan yang luar biasa pun karena dia mempertahankan, dia mereservasi nilai-nilai dari budayanya, budaya China. Sejak ribuan tahun yang lalu gitu, ke masa sekarang gitu. Mungkin bukan budaya secara, bukan budaya, bukan aplikasi budaya, tapi kepada nilai-nilainya. Ya kita tahu sendiri teknologi di China seperti apa ya. Tapi dengan nilai-nilai, kalau nilai-nilai kan lebih kepada nilai-nilai hidup ya Om. Dengan nilai-nilai hidup dan kearifan-kearifan budaya sejarah China yang demikian panjang, mereka karena itulah mereka bisa seperti sekarang gitu. Jadi kalau dari dua statement tadi, kalau kita tidak menelisik, kalau membaca sejarah, membaca budaya, hanya membaca ceritanya, ya kita tidak bisa membawa itu ke masa depan. Apalagi bersandingan dengan teknologi jaman sekarang gitu, khususnya di Indonesia ya, yang pada era dulu itu, pada jaman dunia itu penuh dengan mitos, penuh dengan legenda gitu. Mungkin perlu ada redefinisi kalau menurut saya, masa sekarang. Walaupun kita harus menyadari juga bahwa legenda, historis, dan lain sebagainya itu, legenda, mitos, kemudian sejarah itu yang membentuk kita seperti sekarang. Cuma ada satu yang mungkin perlu ditambahkan gitu, supaya kita bisa bersandingkan dengan teknologi, dengan modernisasi, untuk menghadapi masa depan gitu. Sementara gitu mungkin Om, kebukaannya. Kalau Om Iwan gimana? Si Laksmi kan juga bilang, yang diajarin di sekolah itu ya, jangan cuma sejarah bangsa dan para kejuang, tapi ya, culture, karifan lokal, ya termasuk sastra betulnya ya, kalau di budaya itu termasuk sastra. Dan dia sebut mitos. Mitos itu kan sering digunakan untuk mengontrol perilaku. Kan ada juga mitos-mitos yang sebetulnya, ya setelah kita dewasa kita tahu, ah itu mitos gitu. Tapi sebetulnya waktu kita kecil kita terpengaruh, perilaku kita terkontrol dengan mitos yang di... Nah, itu kan paling nggak kita bisa memahami, udah besar kita bisa aja bilang, itu mitos. Tapi harus menyadari bahwa mitos itulah yang membentuk karakter kita. Dari kecil kita jadi terbiasa tidak melakukannya karena mitos. Ya, bisa jadi seperti itu. Benar-benar. Sambungannya yang Profesor Ji juga bilang, ini sih wawasan global ya. Dia bilang, idealnya di dunia ini sebetulnya harus terdiri dari multi-culture, berbagai culture yang bisa bersinergi dan saling menghormati dan saling melengkapi. Peacefully, dia bilang. Ini terjadi nih kan. Bertuburkan culture itu sering menjadi tidak peaceful gitu. Ya, walaupun kalau kita baca sejarah Cina yang ribuan tahun, itu penuh konflik. Sangat penuh konflik secara internal. Mungkin Om Ewan pernah dengar ya, kisah tiga negara misalnya. Three kingdoms, itu sangat populer sampai dipilmkan gitu. Itu konflik-konflik internal. Tapi mereka belajar dari situ, mengambil hikmah dan mengambil nilai-nilainya. Nah, itu loh yang menurut saya, yang utama itu itu gitu. Kalau hanya belajar dari sejarah, maka kita akan terjebak dengan kemegahan sejarah gitu. Seperti hanya di Indonesia misalnya. Atau di banyak negara lah yang memang agak sekuler gitu ya. Sekuler itu maksudnya kita tetap beragama, tapi kita juga tetap meyakini ada mitos-mitos tersebut gitu. Jadi kita menjalankan syariat-syariat agama, tapi kita juga tetap mempertahankan tradisi-tradisi budaya. Nah, di semua negara yang bersifat seperti itu, maka yang disebut tadi mitos, legenda, dan sejarah, itu kan jadi satu. Kalau kita baca sejarah itu jadi satu tuh, kayak misalkan seorang raja yang sangat sakti, yang tidak bisa dipukul dari jarak dekat, yang bisa menguasai lawannya dengan ilmu-ilmu tertentu gitu. Dengan bantuan para dewa, dengan bantuan para jin misalkan bahkan gitu ya. Tapi nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari situ untuk membekali kita, bekerja sama-sama teknologi, mobilisasi untuk bisa menghadiri masa depan. Nah, tadi yang saya katakan bahwa mungkin kita perlu meredifinisi, atau ya memberikan definisi baru gitu, atau memberikan pemahaman baru mengenai kearifan lokal, mitos-mitos itu gitu. Supaya masuk ke generasi yang sekarang. Generasi sekarang sudah kehilangan banyak nilai kalau menurut saya. Kalaupun tidak hilang, sangat berkurang jauh dibandingkan nilai-nilai kehidupan dari cerita-cerita sejarah kearifan lokal dan budaya yang pernah kita alami, om. Cuman kalau kita bahas lebih lanjut, ini ujung-ujungnya nanti ke sistem pendidikan. Tapi kita kan nggak akan narik ke sistem pendidikan. Jadi paling tidak, paling tidak menurut saya, para ahli nih, kita kan nggak ahli ya. Cuman pengamat kalau kita hanyanya. Para ahli mungkin perlu duduk bersama lagi untuk menginterpretasi ulangkan si kearifan lokal lah. Kita ambil salah satu kearifan lokal saja. Contohnya misalkan kalau dibalik banyak banget tuh kearifan-kearifan lokal yang berdasarkan sastra gitu ya. Berdasarkan sastra lamanya gitu, sastra lontar mereka, untuk sebagai way of life-nya dalam kehidupan sehari-hari yang masih dipakai sampai sekarang. Seperti misalkan trihita karana, ada lagi itu trikaya apa gitu namanya, yang sangat digunakan sampai sekarang gitu. Trikaya parisuda. Nah itu juga sama, kalau trihita karana itu adalah yang mengatur hubungan antar manusia, antar alam. Manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan ya gitu. Sementara trikaya parisuda itu adalah lebih kepada kemanusianya. Ada tiga hal suci juga yang harus dilakukan gitu. Tidak tiga hal suci, yaitu pikiran baik, ucapan baik, sama tindakan baik. Kan gitu. Nah, pikiran baik, ucapan baik, sama tindakan baik, itu berbeda gitu. Standar yang kita dulu, standar orang-orang tua kita dulu, sama yang sekarang Om. Orang baik sekarang, itu belum tentu sama dengan orang baik jaman kita, muda gitu. Gitu ya? Contohnya. Contohnya gini lah. Kalau kita dulu, kita ke orang tua itu sangat hormat. Dan orang tua kita melihat teman-teman kita baik itu, Oh, baik-baik ya anaknya ya, pada hormat, siung tangan, sebagai tanda hormatnya itu gitu. Kalau sekarang tidak seperti itu syariatnya. Asal datang, eh om, negor itu sudah baik gitu. Kalau sekarang itu negor sudah baik. Kalau dulu tidak cukup negor. Ya kan Om? Dulu misalkan Om Iwan lah, mau ngapelin pacar, mau ngajak keluar. Oh, pasti ngobrolnya panjang dan kita sangat menghormati orang. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan di pintu pagar aja, di siung, jalan om. Mungkin seperti itu. Itu sudah baik untuk kumpulan sekarang. Nah, jadi perlu di... Karena nggak masuk rumah lagi, dari pagar aja gitu ya. Walaupun mungkin tidak semua ya. Walaupun mungkin tidak semua. Ini cuma gambaran ekstrim aja bahwa sudah ada, mungkin tidak hilang, kalau tidak hilang, sangat kurang jauh nilai nilai tersebut. Jadi harus diredefinisi, kalau saran saya, kalau menurut pandangan saya gitu ya. Contoh lagi adalah kalau di Jawa Tengah itu, misalkan sangat populer sekali istilah Suturi Hadayani. Pernah dikatakan ya Om Iwan? Dari Ki Hajar Dewantara. Itu depannya, ini kan kearifan lokal nih. Kearifan lokal ini dipakai oleh Departemen Pendidikan zaman dulu. Sampai sekarang pun musuhnya masih dipakai. Dan itu juga membentuk karakter anak-anak zaman dulu gitu. Bahwa Inggrso Sumtulodo katanya. Inggrso Sumtulodo itu yang di depan memberi contoh. Kan kalau secara literally, secara hati saja, di depan memberi contoh. Tapi kan perlu diterjemahkan lagi nih. Contoh apa nih? Seperti apa bentuk contohnya? Kenapa kau harus diteladani yang di depan gitu? Masih bisa diatasi generasi yang sekarang nih? Nah itu masih, apakah masih bisa di aplikasi? Karena itu bertahan lama si kearifan lokal tersebut gitu. Inggrso Sumtulodo, Inggrso Mangun Karso. Inggrso Mangun Karso itu yang di tengah sama-sama membangun. Inggrso, Inggrso itu tengah, Inggrso Mangun Karso. Mangun itu membangun bersama-sama gitu. Nah itu nilainya itu sudah masih bisa diterapkan nggak di sini? Atau memang perlu diterjemahkan ulang untuk anak-anak zaman sekarang? Karena itu kearifan khas Indonesia banget gitu. Kalau kita nggak merujuk langsung ke Indonesia ya. Karena yang disebut dengan bersama-sama membangun, itu kan timbul keomnya. Anak-anak sekarang kan sangat individualis dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa demikian? Karena itu tadi bermainnya dia dengan digital, dengan virtual. Mereka lebih banyak berhubungan sama laptop, berhubungan sama gadget lah. Dan gadget ini kan kita tahu sendiri mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Jadi mungkin perlu itu kalau menurut saya gitu. Jadi perlu ada tim khusus untuk merumuskan kembali lah, kalau tidak direfinisi ya dirumuskan lah. Nilai-nilai apa dari kearifan lokal, dari sejarah masa lalu, dari budaya-budaya yang baik, yang masih bisa kita jalankan sekarang. Terutama dalam menghadapi modernisasi, dalam menghadapi perubahan yang sangat ketemikian cepat. Saya belajar sesuatu juga terkait, om kaya dibilang gadget tadi. Di Cina itu ada pool yang mengwajibkan orang tua melimit anak-anaknya main gadget. Satu juta sehari maksimum. Dan dari sisi lain saya juga dengar, gadget itu juga bisa matiin kreativitas. Jadi saya kebetulan suka cuplik kaya Laksmi. Ini kan juga kita cuplik dari tayangannya, kita wilayawan Endgame ya, dari tayangan lain. Ada pembahasan bahwa literasi, baca buku itu, itu sebetulnya mengembangkan imajinasi kita. Jadi reading, visualisasi, kita kembangkan sendiri. Tapi kalau gajah, semuanya tervisualisasi sendiri, terbentuk. Kita mati. Benar. Padahal om, padahal om, setiap orang itu punya masing-masing kecerdasan om. Kalau saya tidak salah ingat ya, saya pernah ikutan sebuah seminar itu bahwa setiap orang itu punya 12 kecerdasan. Yang tinggi-rendah kecerdasannya tersebut berbeda-beda setiap orang. Walaupun secara umum, laki-laki lebih visual, kalau perempuan lebih ke pendengaran, dia kecerdasannya gitu. Jadi impuls-impulsnya itu lebih cepat ke laki-laki itu secara visual. Laki-laki serem banget nonton yang males mikir gitu. Kalau perempuan sering dibisiki, sedang di kata-kata yang indah, karena kecerdasannya auditory, kalau perempuan. Oh, laki-laki kecerdasannya visual. Dia nggak bisa ngebayangin tuh. Misalkan ada sebuah bangunan yang kayak gimana tidak kebayang gitu. Tapi kalau perempuan, ada sebuah bangunan yang indah di mana kita lagi bisa masuk, kita makan malam bareng, udah kebayang dan udah pengen di situ. Jadi itu tadi yang menyambung kata Om Iwan tadi. Reading itu mengembangkan kecerdasan-kecerdasan tersebut. Tidak hanya kecerdasan imajinasi, tapi kecerdasan linguistik juga. Kan itu lebih penting, lebih perlu gitu. Kalau Om Iwan sekarang kita bicara kearifan lokal, tentu saja bahasa menjadi salah satunya. Om Iwan ngobrol deh sama anak-anak jaman sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik-baiknya. Ya kita dengar aja tadi wawancara, tadi aja tidak menggunakan bahasa Indonesia yang tidak full menggunakan bahasa Indonesia dan saya nggak tahu baik benar. Tapi contohnya seperti itulah. Nah kearifan-kearifan lokal, sejarah-sejarah lokal itu sebagai ciri dari bangsa ini. Kan begitu Om. Yang menjadikan bangsa ini seperti ini sekarang, itu kan karena ada cerita, ada historis, ada kultur, ada budaya, ada tradisi, ada kearifan-kearifan lokal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Yujin tadi. Ya semaju apa dia tetap belajar itu. Kenapa? Karena mereka diajarkan akan hal-hal tersebut. Terus coba kita cari dengan topik-topik utama kita kan tentang lingkungan hidup, kebersihan, dapat sampai plastik, klimat. Gimana kita tarik benang merahnya ya dengan topik yang biasanya? Yang paling sederhana gini lah. Saya pernah diskusi sama tokoh-tokoh budaya di sini. Di Jawa Tengah. Saya mengatakan bahwa ada satu yang hilang dari pengalaman saya. Yang saya tidak dapatkan hari ini. Apa itu? Suara orang menyapu halaman. Ya kan dong? Nah itu kan tradisi atau kearifan lokal yang baik bahwa rumah itu harus bersih. Karena dari sisi agama manapun kebersihan adalah menjadi faktor utama. Makanya ada tempat suci, air suci, dan lain sebagainya. Itu kita sudah jalan-dengar gitu. Orang pagi-pagi suara sapu lidi, menyapu kotoran di halaman itu sudah jalan kita temui. Cuman ada satu jawabannya. Ya sekarang kan halamannya kecil-kecil. Mau nyapu gimana? Oleh karenanya, perlu di perlu di redefinisi tadi. Perlu di di apa namanya? Ya diambil, kemudian diinterpretasi ulang lagi gitu. Nilai-nilai apa sih yang bisa diambil dari nyapu pagi-pagi? Nyapu pagi-pagi, kalau antar tetangga nyapu pagi-pagi, itu menjadi salah satu kontak sosial pertama pagi-hari, Om, sebelum mereka ke pasar. Di pasar, ngobrol sama tetangga, Om. Ya kan? Itu kan sudah mengakrabkan suasana di kampung gitu. Kalau antar tetangga saja rukun, satu kampung rukun. Kalau antar kampung rukun, satu negara rukun, Om. Iya. Kan malahnya ke sana. Seperti itu. Setiap bersihin halaman tuh yang saya paling sebel, saya masih suka kadang-kadang menemukan entah sengaja, entah enggak. Kebasan permen lah, bungkus plastik lah gitu, di pekarangan itu saya sebel tuh. Gak boleh tanpa plastik di rumah tuh. Untuk rokok pun gak boleh di pekarangan. Jangan kan dalam rumah pekarangan pun gak boleh buang bentuk. Memang berapa hal berapa hal dari kearifan lokal itu terpatahkan sih, Om. Terpatahkan dengan kemajuan zaman gitu ya. Kayak misalkan kalau zaman dulu ya, Om Iwan mungkin masih ingat yang bangunnya kesiangan, nasinya dimakan ayam. Yang bangun kesiangan, rezekinya gak kebahagiaan. Kan gitu, Om. Mitos ya. Kan bagus untuk mendidik disiplin untuk bangun pagi. Karena dengan bangun pagi bisa merjakan banyak hal. Sekarang kan dipatahkan itu dengan kehidupan sekarang. Buang sekarang itu kerjanya malam dengan laptop. Hubungan dengan luar negeri juga malam. Iya. Apalagi kita punya international connection. Kadang-kadang kita jadi ngikutin waktu. Iya. Malah kalau bangun pagi dia gak bisa dapat rejeki. Rejekinya malam hari kok. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kan perlu dirumus ulangkan, Om. Si nilai-nilai ini. Itu maksud saya gitu. Apalagi dalam menghadapi modernisasi teknologi. Udah pastilah perlu perumasan-perumasan ulang dari nilai-nilai dan hikmah-hikmah kearifan lokal tersebut. Termasuk ya budaya. Budaya ini kan sekarang perubahannya cepat sekali. Perubahan budaya ini. Jangan sampai kemudian mereka lebih memahami budaya-budaya Korea misalkan sekarang. Di rumah saya saja. Itu mereka paham budaya Korea. Kalau makan itu harus yang tua dulu. Dari mana taunya? Karena di sinetron-sinetron Korea seperti itu. Loh, kita orang Jawa, orang Indonesia dulu pun begitu. Anak gak boleh makan sebelum bapaknya makan. Itu kalau sama orang Jepang kalau kita lagi habis makan minum-minum ngebir itu ya kalau kita dituangi sama teman kita kita mesti bales dengan muangin gelasnya dia. Iya. Sopar kalau padasa dinuangin gelas kita kita angkat. Itu budaya kita belajar dari pergaulan juga sih. Iya. Jadi maksudnya hal-hal kecil gitu memang apa namanya bisa menjadi karakter bangsa juga. Dan itu sekarang sudah mulai hilang tergantikan oleh pemahaman budaya luar yang sebetulnya budaya kita sudah punya dulu. Cuma karena tidak diajarkan atau tidak diturun menceritakan kepada anak-anak mereka lebih faham yang sekarang bahwa ini adalah budaya Korea. Enggak budaya Indonesia juga dulu begitu. Seperti itu. nah kaitan modernisasi ini memang yang tugas berat kita itu seperti itu. Kita banyak mengeluh sekarang anak-anak kita berbeda ya sama kita. Yang membentuk anak-anak kita seperti sekarang ini siapa ya kita juga. Kita lupa juga mengajarkan nilai-nilai tersebut ke anak-anak kita. Nilai-nilai itu belajar sejarah di sekolah bukan cuma sejarahnya tapi nilai-nilai budaya culture termasuk metodologi. Betul. Itu setuju. Diajari. Jadi itulah yang sebutnya membentuk karakter kita. Jadi kita gak lupa akan kulit kita. Boleh ikut modernisasi. Akarnya tetap kayak tetap gitu. The Chinese are still Chinese walaupun dia udah globalisasi udah ikut. Saya ya betul. Saya setuju banget saya profesor itu. Dan kita se-yogianya juga harus demikian ya. Kita bangsa Indonesia ya kemana-mana kita tetap harus jadi bangsa Indonesia gitu. Apapun atributnya gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurut pandangan saya ada beberapa hal yang perlu kita rekomendasikan gitu ya. Mungkin sudah ada cuma kita aja gak tahu. Tapi kita ulangi aja gitu. Bahwa perlu ada perumusan dari entah itu sejarah entah itu budaya ataupun juga kearifan-kearifan lokal khususnya nilai unit tersebut dirumuskan ulang sebagai bekal kita sekarang anak-anak kita sekarang dalam rangka menghadapi modernisasi dan kesehatan datang. Nah kita menghadapi menghadapi apa namanya bonus demografi katanya. kan bekalnya tidak cukup skill bekalnya adalah harus nilai-nilai sejarah tadi nilai-nilai sejarah dari stories gitu. Memang dalam hal sejarah ada ada pepatah tersebut ada satu pendapat bahwa sejarah itu ditulis oleh yang menang sehingga bisa saja hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi dibikin terjadi untuk mensupport atau mendukung si pemenang dalam sejarah tersebut. Maka pertama perlu ada perumusan dari ahli-ahli dalam hal perumusan ulang agar bisa aplikatif di sekarang dan untuk menggali kita menghadapi masa depan. Yang kedua kembalikan budaya budaya membaca Om. Kembalikan budaya membaca untuk untuk ini untuk sebagai sebagai rangsangan ya sebagai rangsangan mengaktifkan kembali kejelasan-kejelasan yang ada dalam dalam kita gitu. Gitu mungkin Om dari saya sih Om. Jadi yang harusnya mendengarkan akhir tahun kita ini mungkin Mas Menteri Nadiem kali ya? Bener gak Om? Bener-bener Alhamdulillah Saya mau kasih saran Om coba kita telah di orang-orang Jepang itu kenapa mereka sampai sampai kita gunakan di semua negara apa yang Kaizen itu Om? Oh Kaizen Gaya hidup Bushido itu loh Kaizen kan itu dipakai di pekerjaan gitu dan mereka sekarang masih ajarkan di anak-anak anak-anak sekolah nya gitu Continuous improvement itu juga dari Jepang juga gitu nah yang ya kalau Kaizen itu kan yang 5S Okazian itu 5S nya 5S 5S penataan dalam bekerja nah saya pernah dengar di Jepang itu Om ini mungkin perlu di perlu ditelah lebih lanjut saya pernah dengar bahwa sampai dengan usia kelas 3 itu mereka gak ada pelajaran selain pelajaran soft kompetensis soft kompetensis itu adalah cinta tanah air eh cinta diri sendiri cinta orang tua cinta tanah air kemudian dan itu terus diajarkan gitu bagaimana menghormati orang tua bagaimana mendisiplinkan diri bagaimana menjaga lingkungan tidak heran kalau orang-orang Jepang itu rajin gitu sorry Om balik ke Kaizen tadi itu sebetulnya 5S nya atau dia mencakup continuous improvement gak 5S kan continuous improvement oh itu termasuk part of continuous improvement iya nah 5S nya sendiri sih kalau di kita ada yang ke 6 Om katanya ada apa ada yang ke 6 ya mungkin apa yang akan Om sumputan sumputan supaya bersih Om sumputan itu artinya sembunyikan S juga Om sembunyikan Om gak berhasil sembunyikan masukin ke lemari selesai ya gitu mungkin Om benar-benar didengarlah jadi selama 3 tahun dimana itu benar juga gitu kata karena katanya subconscious manusia itu dibentuk usia-usia 0 sampai 7 tahun 0 sampai 7 tahun ini ini nge-joke dikit sih Om menyangkut culture dan budaya dan ini ya sebetulnya kan kita juga kenal time commandment ya Om ya ya kalau di pengadilan katanya ada yang ke 11 Om apa yang ke-11 dinai ini kalau gak bisa gak bisa lakukan jangan ini yang terakhir yaudah dinai mantah aja benar-benar ada ini statement terakhir jadi yang sleeping joke aja karena ini tayangan akhir tahun supaya gak seru-seru amat gitu ya ya sekaligus kita ucapkan juga selamat tahun baru ya Om buat sobat sabot selamat menikmati kemeriahan pergantian tahun jangan lupa untuk bikin resolusi resolusi baru yang belum tercapai di 2023 apa dilanjutkan ke 2024 semoga kita bisa lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 10 dan kita akan mulai 2024 dengan tayangan yang memberi optimis nanti harus optimis climate action kalau climate action yang sebelumnya itu menakut-nakutin gitu ya karena perubahan ekosistem yang menyeramkan di antartika tapi ternyata penuh harapan ada berita yang sebutnya memberikan harapan nanti di climate action 4 itu dia waktu tahun 2024 dengan optimis oke selamat tahun baru Om Iwan selamat tahun baru sobat-sabot kembali jangan boleh anda boleh lelah boleh capek lihat tayangan kita tapi jangan pernah lelah jangan pernah capek mencintai diri anda sendiri cintai orang-orang terdekat anda cintai lingkungan anda jangan lupa jangan lupa tetaplah beribadah menjadi orang baik malam Om sampai ketemu tahun baru tahun baru ketemu tahun depan kita ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati